Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep cara Membuat kue semprit pandan Tanpa oven Empat bahan saja Yang super renyah Super enak Cukup dengan menggunakan takaran sendok Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Aktifkan juga lonceng notifikasinya Cara membuat kue semprit pandan Tanpa oven Empat bahan saja Yang super enak Super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama Yang aku gunakan Ada 250 gram Tepung maizena Nah 250 gram Tepung maizena Setara dengan 25 sendok makan Tepung maizena Kemudian aku tambahkan Dengan 150 gram Margarin atau mentega Tiga saset Susu indomil kental manis putih Dan yang terakhir Aku tambahkan pasta pandan secukupnya Setelah itu aku campur rata Keempat bahan tersebut Lalu aku uleni Sampai kalis Terima kasih telah menonton! 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 40 menit Atau sampai matang Dengan menggunakan api yang kecil Dan setelah matang Kemudian ini aku buka Nah hasilnya seperti ini ya guys Lalu aku coba cek kematangannya Ini aku sentuh bagian atas Kalau sudah kering Itu tandanya sudah matang Dan untuk bagian bawahnya pun Juga sudah berwarna kecoklatan ya guys Ini tandanya Kue semprit pandan sudah matang Dan untuk langkah yang terakhir Aku tambahkan Coklat DCC yang sudah aku cairkan Di tengah-tengah kue semprit Nah kalau coklat DCC-nya ini Boleh pakai Boleh enggak ya guys Selain coklat DCC Kalian juga bisa menggantinya Dengan menggunakan coko chip Nah seperti inilah hasil akhirnya Kue semprit pandan Tanpa oven Empat bahan saja Yang super renyah Super enak Cukup dengan menggunakan Takaran sendok ya guys Oke guys Sampai disini dulu ya Video kali ini Thanks for watching And see you next video Dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati